Intro Pemirsa Dewan Pimpinan Cabang Tiara Kusuma, Kota Tebing Tinggi menggelar seminar dan lomba fashion show kreasi make up dan gaun malam di Gedung Balai Kartini Jalan Imam Bonjol, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara pada Senin 25 Juli 2022 Seminar dan lomba fashion show kreasi make up dan gaun malam tersebut dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia bagian barat dengan menghadirkan narasumber terkenal sebagai make up artis yaitu Omen Mua serta menghadirkan sponsor skincare Ines Kosmetik Kegiatan seminar dan lomba fashion show kreasi make up dan gaun malam ini diikuti 13 peserta dari berbagai kabupaten dan kota antara lain Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Sedang Benagai, Kabupaten Batubara, Kabupaten Simalungun, dan Kota Medan Omen Mua sebagai narasumber pada seminar dan lomba tersebut juga memperagakan cara melakukan make up pada pengantin Batatoba Halo Tebing Tinggi, perkenalkan saya Omen hari ini kita lagi ngadain seminar bersama dengan Tiara Kusuma dari Kota Tebing jadi hari ini dihadiri langsung sama Ketua DPC Kota Sumatera Utara jadi hari ini Omen terpilih menjadi narasumber berbagi make up tentang pengantin Batak khususnya seperti yang hari ini, lihat, ini temanya board glam jadi tetap memainkan modifikasi yang modern tapi tidak menghilangkan ciri khas dari perempuan Bataknya nah kemudian Bu Omen baru saja Ibu memperagakan kreasi make up jadi pertanyaan saya, bagaimana pendapat Ibu agar kreasi make up Indonesia bisa bersaing di dunia internasional? oke, pertama ya kalau menurut aku supaya kita bisa go internasional kita harus punya pendirian yang tetap dulu, kita harus punya ciri khas dari make up kita itu sendiri nih kita mau bawa apa nih, make up pengantin apa, mau Batak, Karo, itu banyak hal nah jadi kalau menurut aku, contohnya saya sendiri sebagai pemain pemake up pengantin Batak Toba saya memang khusus membuat pengantin Batak Toba nah saya komitmen dengan jati diri saya sendiri ketika saya memutuskan untuk main di terjun dunia ini itu menurut saya akan salah satu hal yang akan membawa kita bisa go internasional selama komitmen sama keputusan, trik make up kita sendiri, itu cara dan pastinya disiplin dan percaya diri untuk bisa berkembang bersama dengan wanita Indonesia terutama perempuan Batak terimakasih Bomen sama-sama, terimakasih selamat sore bisa dijelaskan sedikit bang ide apa yang membuat abang hingga bisa memenangkan lomba pesen pada saat ini silahkan dong ya pasti dengan konsep, tema, kemalam dan juga saya dengan indi karya saya saya memasukkan etnis yang ada di Sumatera Utara dan dengan bajunya gaunan berbalut dengan motif filos adalah dorga dan kapan penutara jadi saya terimakasih menjadi menaikan di daerah Sumatera Utara bagus itu bang ya iya kemudian sepertinya abang juga menguasai make up creation kalau menguasai saya mesti belajar pak karena saya ga pernah berhenti untuk belajar karena berkarya terus disitu kita mendapat pengalaman, wawasan dan mengikuti segala event yang apa yang ada di dunia lalu apa impian abang dalam perihal passion show, kreasi make up apa impian abang? impian saya pengen naik beberapa tangga untuk menjadi make up profesional dan menjadi yang baik dan untuk memberikan pengalaman buat teman-teman yang akan ingin terjadi bisa juga jadi make up artis bang ya seperti pomin mua ya bang ya iya bang oke bang terima kasih bang makasih bang kreasi ini memba kreasi make up dan yang malam ini dibuat untuk mengembangkan bakat pemuda, pemudi yang ada di TPNTG ini khususnya walaupun sebenarnya banyak pesertaannya dari luar keping ini misalnya dari Indrapura ada, dari Medan juga, Sergei bahkan ada dari Simalungun datang ke sini dan juga kita mengadakan seminar ini untuk mengikuti perkembangan zaman karena tiap zaman itu berubah berkembang selalu bagaimana cara merias, memek up, dan juga cara menata rambut jadi ini adalah model terkini model terkini untuk menata rambut dengan serat serat terkini nah inilah yang kita adakan untuk kepada ini yang disponsori oleh Ines Ines ya, disponsor oleh Ines dengan narasumber kita yang tidak asing dan sangat terkenal sebagai profesional mekan artis yaitu Omen Mua sengaja kita undang dari Jakarta dari Jakarta, iya lalu apa kira-kira harapan dari lomba pesuni? harapannya akan muncul bakat-bakat dari pemuda-pemudi yang mengikuti seminar ini dan bahkan yang mengikuti lomba ini jadi mereka bisa lebih berkreasi dan mengikuti zaman kreasinya juara satu tadi dari mana Bu? ya, kebetulan juara satu dari Teling Tid karena di sana salah satu kelebihan dia juga sampai dapat dua piala karena kreasi bajunya juga dari kulos jadi ada ya kreasi pemuda terima kasih dari Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara Tim Liputan Kongli Saragi Taruna Global News TV melaborkan Terima kasih 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 telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton